Ya ayyohan nabi, Allah, wal kawkabu'turhi Ya ayyohan nabi, Allah, wal kawkabu'turhi Banyak sekarang orang tua yang cemas, yang takut, yang tawati Nanti kalau anakku ngapal punah, makanya bagaimana? Nanti kalau anakku menjadi ahli, mulai kaksir, bikin, habis usul bikin, kerdanya dimana? Tidak punya teh, makanya bagaimana? Berapa banyak bapak-bapak, ibu-ibu, yang takut anaknya makan apa? Apa beda engkau dengan orang kafir musrik, guru? Uptilah, nanti anak-anak yang lahir ini ditanya kenapa kalian dikubur hidup-hidup Dan kau bunuh anakmu, karena takut tak makan Kami yang menasih kamu makan, kami yang menasih mereka makan Jangan cek mereka, kamu pun kami yang menasih makan Ini banyak ini, sekarang orang tua takut anaknya berada agama, makanya takut tak makan Sengaja dibuat Allah, lambung itu di bawah, otak itu di atas Jangan kopi bahkan lagi, lambung di atas, otak di bawah Sengaja manusia ini dibuat Allah, jarak antara lambung dengan otaknya tiga jengkar Lambung di sini, otak di sini Satu, dua, tiga jengkar Ini ada sekarang manusia, di sikotanya di situ lambung Tidak salah tahu dan Maka ngejeng mereka mau pikirnya Kalau kau beker dunia, akhirat belum tentu kau dapat Tapi kalau akhirat yang kau beker, dunia bersimpuh di bawah tamat tadi Silahkan dipercaya atau tak percaya Tapi kita bisa lihat dari kepribadian para ulama-ulama kita Tak peduli dia kepada dunia Dunia itu mengejar dia Setengah hati dunia itu mau mengejar dia Kejarlah dunia Apa yang kau tak akan jahat? Kenapa? Karena segala sesuatu ini Tidak ada rantik yang patah Tak ada daun kerik yang jatuh Dia tak bisa menunjukkan kerik Karena daunnya plastiknya Tak ada rantik yang patah Tak ada daun kerik yang jatuh Di luar kuasa Allah SWT Ini banyak orang tua sekarang Kalau datang anak-anak dan rumahnya Mungkin anak-anak jadisnya Aku ijazahmu Masuk Aku ijazahmu Masuk Aku ijazahmu Tangan pesanter Ah nanti harus dikong Ustaz Soman Dulu waktu saya merantau di Jakarta Saya kuliah Sekolah di pesantren Makcik saya itu menandakan Untuk apa kau sekolah di pesantren Nanti kalau tahu pesantren kau mau makan apa Tengoklah anak-anak tante SH MH Doktor Insinyur Kenapa kau ke sekolah macam mereka Mana keadaannya sekarang Anak-anaknya itu tak ada satupun yang memperdulikan dia Dan sekarang dia dijaga oleh keponakan yang di ejeknya dulu Dan keponakan yang punya podok pesantren dengan kuat satri Allah Allah punya kuasa Kalau ada bapak, ibu, 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 ibu Menyekolahkan anak-anak pesantren Usah akhidahnya Yang dipelajarinya kitab Allah Yang dipelajarinya sunnah rasulullah Yang menciptakan alam ini Allah Apakah mungkin Allah membiarkan dia tak makan? Cacik aja makan Jadi kalau ada orang tua takut anak-anak pesantren Sambil tak makan Lebih jelek daripada orang tak cacik Mana tahu itu Mana akhidahnya Wujud Tidak Bapak 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 Atau Bapak 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 saya kuliah mengajak ke Mesir tahun satu, tahun dua, tahun tiga, tahun empat tak tahu pula nanti mau jadi apa tak pernah kepikir di kepala saya akan taftip akhbar pengajian ratusan tibu orang sampai kemana-mana, tutup muka, ke kacamata hitam, takut diajak orang kutu tak pernah kepikir sikit pun tak pernah kepikir di kepala saya maka serahkan saya kepada Allah yang penting lo pasang pancingnya ambil bambu, pasang matakanya pancing, kasih dia menang, kasih cacing, masukkan ke kolam itu kerja kau, ikan apa yang datang bukan urusan mau ikan patau, mau ikan tapah, mau ikan paus itu urusan Allah, pasang lima pancing tarik pancing pertama, hilang empat tarik pancing kedua, tidak kenal tarik pancing ketiga, apa pun tak dapat pancing yang kelima, sama-sama gak ganti gak marahkan kau, tidak, pulanglah ke rumah rupanya Allah ingin memberi engkau asam panik bau yang sudah masak mana tau khidmu mana akhidahmu, mana keyakinanmu ma'amat memahamanmu, kita harus la utawakkal kuqman Allah, hak patawakul kalau kau menawarkan kepada Allah, sebenarnya menawarkan la utawakul kama musibat poir dia berikan musti, seperti seekor burung dapat musti tak untuk dimasak, terbang dalam keadaan perut kosong gua tak hubungi tonan, pulang dalam keadaan perut penuh dengan makanan adakah burung merpati, adakah burung pipit yang tak mau terbang pasti tanya sama kawan-kawannya, burung pipit, kok gak terbang enggak, kenapa, tak tahu gak dapat api, ya kan dapat api mereka terbang saja sedang memantah-memantah burung yang berada di atas awan, terbang, makanannya adalah ikan yang ada di dalam laut tapi Allah mengatakan, itu milik engkau apa kata Imam al-Hassan al-Masri? Alimku adna rizki, laik huru wabhi aku tahu, rizki itu tak akan mungkin diambil orang maka hatiku pun menjadi penang misau, jadikan rizki, setelah tadi tanda usah tahu ini kepada Allah, suara aku tapi kalau pun sudah takdir rizki kita, pasti juga kita ambil ada usaha untuk menyambil sama macam ayah minum, ini takdir saya tapi ada usaha untuk mengururkan tanah, mendekatkan kemurut, dan memilu usaha takdir rizki, kalau tidak ada Allah, maka tidak itu pemahaman ahlus sunnah wal jamaah melawan ekstrim kiri, muhtazilah, tak ada yang takdir melawan ekstrim kanan, keperliah, tak ada yang muhtiyah jalan tengah, bukan jabariah, bukan muhtazilah bukan kodariah, bukan jabariah jalan tengah adalah al-khasbuan ekstrim ahlus sunnah wal jamaah itulah kita jadi kalau ada kita tengok orang yang buka toko ada yang buka kapi, syariah nah, artinya di dalam itu kalau sudah ada berpemandang, berhenti pakaian, tak boleh cukur, aduk lagi-lagi sesungguhnya dia bukan tak, dia bukan ragu tapi dia sedang menjalankan al-khasbu wal-if-diyar usaha ahlus sunnah wal jamaah jika kita matakan, oh udah haji, udah, udah hapis, udah, sudah alih, sudah, sudah kita memperusaha juga, ini adalah bukti bahwa aku ahlus sunnah wal jamaah terima kasih